Sampai jumpa di video selanjutnya SEL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliar ton rupiah Dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami Tentu kami memiliki informasi Tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana Apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen Betul kami sudah mendapat LHA PPATK Laporan PPATK tersebut Kemudian kami akan meminta bank yang terkait Untuk membuka rekening yang bersangkutan Tentu dari situlah nanti kami akan menulisuri Kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu Tidak dengan menanyakan dengan mendasarkan pada LHA PPATK Sementara bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Saroni Membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem Saroni memastikan sudah memeriksa rekening milik Nasdem Dan tidak ada transfer uang yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem Tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata Saya selaku bendahara umum Tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai Resmi rekening partai Bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana Dari informasi yang Pak Alex sampaikan Yang kita sayangkan Kenapa mengasumsikan langsung Bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem Polda Metro Jaya telah menerima surat penunjukan jaksa Untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK Terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Direktur Reskrimum Polda Masuk kami Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak menyebut Kejaksaan tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan surat P16 Yang berisi penunjukan jaksa Yang akan menangani dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo Oleh pimpinan KPK Surat penunjukan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Merupakan jawaban surat perintah dimulainya penyidikan Atau SPDP Yang dikirim Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya 9 Oktober lalu Menerima Surat P16 Dari Pejati DKI Jakarta Yaitu penunjukan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta Untuk mengikuti perkembangan penyidikan Ini terkait dengan SPDP Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Yang telah dikirimkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Traskrimsus Polda Metro Jaya Yang ditujukan pada Kejati DKI Jakarta Usai ditetapkan sebagai tersangka KPK menyebut ada dugaan aliran dana Dari mantan mentan Syahrul Yassin Limpo Ke Partai Nasdem Bagaimana Partai Nasdem Parpol tempat bernaung Yassin Limpo menyikapinya Hingga seperti apa kemudian Tanggapan juga dari pegiat anti korupsi Soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini Termasuk dugaan adanya dana Dalam kasus pemerasan pimpinan KPK Kita ulas sodara petang hari ini Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Dengan kami ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari Dan juga ada pegiat anti korupsi Saur Siagian Selamat petang Bung Tobas dan juga Bung Saur Siagian Selamat petang Sehat selalu Saya ingin ke Bung Tobas dulu ini Soal aliran dana ke Nasdem Bagaimana tanggapan Anda? Ya terserang saya saat ini Agak sulit untuk dapat mempercaya Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh KPK Kalau kita melihat dari Rangkaian proses hukum Yang dijalankan oleh KPK pada saat ini Mulai dari penggeledahan Yang dilakukan pada saat Pak SEL sedang di luar negeri Kemudian ketika terambat beberapa hari Tiba-tiba saja Mwamentan kemudian menyatakan Pak SEL hilang Terus ada pembangunan opini yang dibangun Lalu ada pemanggilan penasihat hukum Pak SEL Sebagai saksi atas legal opinion yang dia berikan Kemudian ada pernyataan sebagai tersangka Yang disampaikan oleh Menkopol Hukam Yang mendahului pernyataan dari KPK Dan kemarin juga ada penangkapan di malam hari Ketika besoknya seharusnya Pak SEL akan memenuhi panggilan dari KPK Dan itu sudah dikonfirmasi akan datang Dan terakhir ya pernyataan dari Pak Alex Marwata Yang dalam keterangannya kemudian menyatakan bahwa Beliau mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa dan Sebagai bukti permulaan ditemukan ada penggunaan dana 13,9 miliar Dan kemudian ada kalimat tambahannya Kalimat tambahannya adalah Yang mengatakan bahwa Ada penelusuran lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penyidik Yang salah satunya adalah soal aliran dana Nah ini kan suatu hal yang Menurut keterangan Pak Alex Masih akan ditelusuri Masih akan dicari Tetapi sudah disampaikan Dalam bentuk insinuasi Insinuasi kan seperti ada tuduhan Tapi juga kita belum jelas tuduhannya seperti apa Oke jadi Anda meragukan Apa yang dikerjakan oleh KPK dalam kasus SEL gitu ya Saya ingin ke Bung Saur Ya betul kalau kita lihat rangkaian dari peristiwa-peristiwa Proses-proses hukum yang ditangani oleh KPK ini Dan terakhir dengan ada insinuasi ini Tapi kita sudah mengecek Ya memang tidak ada aliran seperti itu Oke saya ke Bung Saur dulu Bung Saur ini kinerja atau kerja KPK dalam kasus Syahrul Yasinimpo ini diragukan nih oleh Nasdem Kalau Anda sendiri? Dengan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Saudara Pirli Bahuri Kita bisa paham soal perasaan dari kawan-kawan di Nasdem Apa namanya penilaian soal Apa yang sekarang terjadi di KPK Saya termasuk juga Segera mendorong Supaya kawan-kawan Di Polda Metro Menetapkan Saudara Pirli Kalau memang cukup Sudah cukup saya kira Bukti untuk tersangka Tapi sekaligus juga Kita juga sudah lihat Bahwa kawan-kawan Atau kuasa hukum Daripada Saudara Limpo juga Sudah melakukan Pra-peradilan soal status Kriau Tetapi saya tahu Toba sama dengan saya Kalau memang Kalau kita lihat kan Apa namanya Cukup bukti Saya kira yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KPK Dan Misalnya saya hanya kritisi aja Soal satu Pernyataan dari Mengkopol Hukam Kalau kita lihat Misalnya surat dari KPK Yang telah memberitahukan Kepada Presiden Tanggal 26 Bawah status Saudara Sahrul Yasin Limpo Tersangka Saya kira Mengkopol Hukam Yang dulu di tangan kanan Dari Presiden Yang harus fokus Bagaimana Memelototi Selalu pendegakan hukum Politik dan HAM Saya kira Tidak ada salah dengan itu Oke Bu Sahur begini KPK juga sudah membeberkan Bukti-bukti ya Terkait dengan Kasus Sahrul Yasin Limpo Di luar daripada Kasus yang Bersinggungan juga Dengan ketua KPK Fili Bahuri Begitu Anda sendiri menilai Bagaimana kerja KPK Untuk kemudian sampai Penetapan tersangka Dan menahan Sahrul Yasin Limpo ini Nah Kalau saya Di satu sisi Itu sudah benar Saya kira Apa namanya Kerja-kerja mereka Cuman kan Kalau kita lihat Surat penahanan Misalnya Sahur Yasin Limpo Masih ditanda tangani Saudara Fili Bahuri Padahal Kalau kita lihat Tadi pernyataan Dari Dir Kirim Suspolda Bahwa SPDP sudah Dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum Atau Kejaksaan Saya kira Kecepatan Supaya Apa namanya Status saudara Fili Sebagai Tersangka Kalau emang sudah Tersangka Segera diumumkan Karena Supaya konsekuensi Pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberatas Korupsi Komisi Apa namanya Komisioner Atau Pimpinan KPK Yang telah Ditetapkan Tersangka Otomatis Dia non-aktif Nah ini penting Rasa keadilan Bukan saja kepada Nasdem Termasuk kita semua Oke Sebab Anda tidak masuk akal Secara moral Orang yang diduga Melakukan pemerasan Tetapi di sesi lain Dia juga Mau menyidik Atau terlibat Apa namanya Dalam kasus ini Seperti narasi-narasi Johanistanak Misalnya Ini kan tidak pernah Menyasar Soal Lembaga KPK Tapi Pribadinya Yang memang Dibuang melakukan Pemerasan Sekiranya Fokus Itu Tapi Kita Balik lagi Kepada Soal Aliran dana Yang disebut oleh Pimpinan KPK Ada mengalir Ke Partai Nasrum Bung Saur Kalau Anda sendiri Melihat Hal seperti ini Bagaimana Kan juga Sudah disebutkan Tadi ada Dari PPATK Yang menyampaikan Soal aliran dana itu Ya Saya kirakan Karena Apa namanya Seperti Dibilang Pak Alex Tadi itu kan Masih Intelijen Keuangan Kita pikir KPK juga Harus Membuat clear Misalnya Anda juga Meragukan Bahwa ada Aliran dana Seperti itu Ke partai Ini Kita bukan dalam Konteks Katakanlah Meragukan Yang kami Juga Apresiasi Kawan-kawan Di Nasdem Kan dia Mengatakan Bahwa hanya Menerima 20 juta Rupiah Mereka Mengaku 20 juta Cuman kan Ada seorang Penegak Komisioner KPK Menunjukkan 5 miliartan Ini kan sensitif Kenapa Tidak sebut Berapa miliar Kalau memang Itu masih Katakanlah Intelijen Keuangan Coba Didaugin Karena ini Sensitif Karena posisi Sekarang ini Dimana Saudara Sahru sudah Ditatkan Tersangka Padahal Dugaan Pemerasaan Dilakukan oleh Firly Cukup kuat Tiba-tiba KPK Mengatakan Ada miliartan Bu Saur Pertanyaan saya adalah Begini Kembali ke soal Aliran dana itu Apakah kemudian Saya katakan Biasanya ya Atau dalam Pantauan Anda Bahwa Aliran dana Seperti ini Biasa terjadi Begitu oleh Seorang politisi Yang menduduki Posisi tertentu Misalnya Memberikan Aliran dana Kepada partai Kalau kita Memang Kita lihatkan Seluruh praktek Praktek Misalnya Katakanlah Seperti Saudara Taufik Basari Sebagai seorang Uta Deber Kan tuh Lajin Dari sekian Persen Gajinya Apa namanya Juga disumbangkan Secara terbuka Kepada partai Tapi banyak Juga mungkin Dia partai Tulus-tulus Saja Tapi kader Yang juga Mendapatkan Uang Ilegal Nah kadang-kadang Disini Partai kan Belum tentu Dari mana Asal usul Uangnya Begitu ya Saya ingin Tanyakan itu Ke Bung Taufik Basari Maaf saya potong Bung Saur Saya ingin Tanyakan itu Ke Bung Taufik Basari Soal kalau misalnya Ada setoran uang Begitu Dari kader Tentu itu adalah Hal yang biasa Terjadi Apakah Partai itu Biasa mengecek Dan lain sebagainya Ya Jadi setelah Munculnya Peristiwa ini Atau berita ini Kemudian Partai mengecek Ya Di rekening kita Apakah memang Ada Aliran dana Yang seperti Disampaikan oleh Pak Alex Marwata Ya Akhirnya Yang kita temukan Adalah Memang pernah Pak SEL Mentransor 20 juta Dalam rangka Kita lagi Saat itu Lagi urunan Saya pun juga Ikut urunan Saya kalau Tidak salah 5 juta Saya sumbangkan Ya karena Ada bencana alam Kemudian kita Urunan Sama-sama Anggota Fraksi Dan beberapa Kader Partai lainnya Untuk Memberikan sumbangan Itu Dan sumbangan Itu kemudian Disalurkan Kepada korban Bencana alam Hanya satu kali Itu saja Ya itu yang Saat ini Ditemukan oleh DPP Partai Artinya kita Juga secara aktif Juga ingin tahu Ini apa yang dimaksud oleh Pak Alex Marwata Saat ini Temuannya adalah Seperti itu Yang kedua Ini kan tadi Disampaikan oleh Pak Alex Bahwa Berdasarkan Laporan dari PPATK Yang akan Ditelusuri lebih lanjut Tadi seperti Bang Saur katakan Hal ini akan Sangat sensitif Bagi partai politik Kalau kemudian Belum jelas Berapanya Seperti apa Tapi sudah diumumkan Artinya seperti ini Ya banyak Kemudian Pemberitaan-pemberitaan Menuliskan berita Bahwa seolah-olah Benar sudah ada Aliran Dana tersebut Dengan jumlahnya Miliaran Dan seterusnya Nah Kalaupun ada Aliran-aliran Harus dijelaskan Berapa jumlahnya Kepada siapa Untuk keperluan Apakah legal Atau tidak Ya Dan sebagainya Nah ini Ini ketika Disampaikan Masih prematur Tidak ada Kejelasan Secara detail Sebagai partai politik Itu sangat Merugikan Karena orang akan Langsung menuduh Macam-macam Kitanya Sementara kita juga Tidak tahu Mana yang dimaksud Kecuali Kalau kemudian Dijelaskan Satu persatu Di perinci A, B, C, D, E, F Kita akan bisa Jelaskan Kalau yang A Itu seperti ini Kalau yang B Seperti ini Nah karena Tidak ada Kejelasan itulah Maka kita melihat Ini seperti Sama juga Proses-proses Yang dolar oleh KPK Sebelumnya terhadap Kasus ini Yang kita lihat Sebagai satu kejanggalan Ini adalah bagian dari Kejanggalan Proses yang kita lihat Dimana Ada insinuasi Yang disampaikan Ada sebuah informasi Yang disampaikan Apa yang Anda curigai? Apa yang sedang Terjadi Yang Anda curigai? Ya Kita lihatlah Nanti seperti apa Bagi kita Tidak masalah Silahkan cek Kalau misalnya Ada informasi Dari PPATK Silahkan cek Selama ini Partai Nasem Sangat menghormati Proses hukum Tidak pernah kita Melakukan penghalang-halangan Terhadap proses hukum Bahkan jikapun Diminta Bantuannya Untuk mengecek juga Kita akan lakukan itu Jadi tidak usah Khawatir Soal itu Terhadap Yang kita sayangkan adalah Penyampaian opini Yang kemudian membuat Masyarakat memiliki Persepsi yang negatif Tanpa didahului oleh Satu kejelasan yang detail Mengenai apa yang dipermasalahkan Yang diangkat oleh Bung Sahur Ketika ini kemudian Menimbulkan ketidakpercayaan Begitu Apa yang dampak besarnya Bagi KPK Kemudian dalam situasi Dan kasus ini Kedepannya Kalau saya sih berharap begini Empat komisioner KPK itu kompak Secara internal Mereka meminta Apa namanya Untuk supaya Saudara Firli Bahuri Apa namanya Non aktif dulu Setidaknya di kasus ini Sebelum ada statusnya tersangka Karena gini Kita ini kan Dalam agenda ketatan negaraan kita Kita kan sudah Akan memasuki Ya kalau kita orang hukum Kan tidak ada Namanya tahun politik Tapi yang umum mengatakan Tahun politik Kawan-kawan di Nasdem Ketepatan sekarang ini Sekalipun secara Formal masih di Kabinet Tetapi kan Dalam konteks Pilpres agak berbeda Nah Ini juga Aspek ini juga harus Dipahami oleh Komisioner KPK Kalau saya sih Secara moral Karena memang Apa Dugaan yang Dilakukan oleh Saudara Firli Karena menyangkut Menurut saya kan Secara moral Mereka ini Mengumumkan Masih Katakanlah Mengumumkan Seorang tersangka Tetapi di sisi lain Dia juga Diduga Baik Kita tangkap Bung Saur Apa yang Anda Sampaikan Tentu Sekali lagi Ini akan ditunggu ya Proses selanjutannya Dari kasus ini Terima kasih Bung Saur Siagian Pegiat anti korupsi Dan juga Bung Taufik Basari Ketua DPP Partai Nasdem Atas pandangan Anda Di Kompas Petang Sehat Selalu Terima kasih Bas Maju Bas Terima kasih